Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku saudari dimanapun anda berada kita masih ketemu lagi dan belajar dan tentunya kita masih diberi kesehatan ya oke langsung saja ke topik ataupun judul pembahasannya bagaimana mengkopikan ya kata kunci di google yang seperti ini ya coba kita coba dulu ini biasa kita kalau mencari kata kunci ya yang kita gunakan untuk youtuber ataupun blogger kita biasanya menggunakan software ya banyak sekali software yang kita gunakan seperti gitword tool.io ya seperti terus ada google ads ya bukan google ads ya tapi google ads dan berbagai software lainnya tetapi kali ini kita akan mengkopi kata kunci yang sudah terekam di sistem ya di riwayat pencarian setiap orang-orang mengetikkan di google langsung nah ini menurut saya sangat powerful sekali karena disini benar-benar hasil dari pencarian orang ya ya mengutikan kata kunci seperti ini ya kita contohkan seperti kita mau mencari kata kunci cara memasak jengkol ya jengkol agar tidak bau nah disini ya kita enter nah disini setelah itu kita klik disini ya saudaraku nah klik disini nah maka disini akan tertera laporan prediksi yang tidak pantas nah ya klik disini maka dia akan muncul seperti ini guys nah ini bisa kita copy ya ini asli ya dari pencarian setiap orang ya sudah terekam di riwayat pencarian di google ini ya nah oke kita ulangi lagi ya kalau anda mengeklik ataupun mengetikkan kata kunci di tengah sini maka tidak akan muncul kita klik disini maka dia akan kayak gitu nah ini bisa ya dari sini kita ketikkan disini dulu maka tidak akan bisa ya disini kita harus ketiknya disini ya disini ya cara memasak jengkol ya memasak jengkol ini sudah ada kan disini ya kita enter langsung nah disini kan yang bawahan ini yang muncul-muncul kata kunci kan bukan ya bukan dari persamaan dari sini bukan ya ini kan cara memasak randang masih goreng memasak jengkol agar tidak bau empuk gitu ya kita coba langsung enter nah disini baru ya kita klik disini ya cara memasak jengkol agar tidak bau disini klik yang paling di akhir kalimat ini kita klik disini setelah itu nah maka dia akan muncul guys ini kata kunci-kata kunci ini cara ngomong-ngominya gimana mas kita langsung klik disini saja ya laporan krediksi yang tidak pantas klik disini nah ini kan maksudnya untuk melaporkan ya yang tidak pantas ke google ya disini ya nah itu jika mengetikkan kayak gini kita klik disini setelah itu kita pilih yang ini alasannya itu apa yang tidak pantas kata kunci yang di atas ini nah mungkin disini setelah itu kita kirim tidak ingin melaporkan karena kita ingin mencari kata kunci meng-copy nya nah itu caranya gini saja ya klik disini ya block dari atas sampai bawah setelah itu klik ctrl c ya ataupun kita copykan buka di notepad pastekan disini ini kata kunci kata kunci asli yang diketikan setiap orang-orang mencari atau mengetik dengan kata kunci cara memasak jengkel supaya supaya tidak bau dan pahit cara memasak jengkel agar tidak bau dengan copy cara memasak jengkel agar tidak bau dan pahit dan semuanya ya ini kan persamaan dari kata kunci utama cara memasak jengkel nah ini menurut saya sangat powerful sekali karena saya akan menggunakan kata kunci kata kunci ini untuk menulis artikel saya oke ya jika anda klik disini ketikan disini nah dia tidak akan muncul guys nah tidak akan muncul ini muncul ya disini muncul cuman di laporan di bawah kanan ini tidak akan muncul ya setelahnya kita enter langsung nah disini kita klik paling belakang nah dia akan muncul nah itu ya atau juga anda klik disini setengah cara memasak jengkel setelah itu kita klik disini ya masuk kita enterkan saja maka dia akan membentuk halaman baru yang disini ya maksudnya tampilan baru ya bukan tab yang baru bukan tampilan baru dia akan mentuk kegelnya itu di atas ya tombol pencariannya yang ini nah itu kita klik yang paling kanan eh paling belakang ini ya maka dia akan muncul guys nah kata kuncinya ini saja ya yang asli ya nah disini ada persamaan ini ya ada kata kunci pengembangan gitu ya nah oke kita coba lainnya secara memasak sayur sayur jamur nah ini kata kuncinya maka disini akan muncul semua kata kunci inti dari cara memasak jamur ini maka di belakangnya akan menambahkan tersendiri ya gitu secara otomatis ini asli ya dari setiap pengetikan orang yang sudah terekam sudah terwirayat di google chrome yang di google ini ya nah setelah itu kita cari disini guys kita laporkan prediksi kita sebenarnya tidak ingin melaporkannya kita ingin mencari kata kuncinya ataupun kita ingin meng-copy nah gitu ya nah itu kita ctrl c ya di kipetun langsung kita pastekan di notepad ya saya sarankan jika anda meng-copass ya untuk keperluan misalnya pembelajarannya harus ke notepad dulu supaya link-linknya itu hilang guys jadi artikel-artikel dari internet yang anda kopaskan di notepad akan naik terawah linknya akan hilang gitu ya oke saudaraku video kali ini cukup disini dulu ya semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya selanjutnya berkesehatan oke jangan lupa ya subscribe-nya sama tombol loncengnya klik comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati